Pemirsa diduga bocor razia narkotika yang digelar petugas gabungan di dalam lembaga permasyarakatan khusus wanita kelas 2A, lapas Waihui Bandar Lampung, Senin malam nyaris tanpa hasil. Petugas hanya menemukan sejumlah benda tajam seperti gunting dan alat pemotong kuku serta sejumlah rokok dan makanan ringan. Razia narkotika ini digelar petugas kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung serta melibatkan puluhan personil polisi wanita dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung. Dalam razia ini petugas memeriksa satu persatu kamar serta barang-barang milik napi wanita dari dalam kamar tahanan. Namun petugas tidak berhasil menemukan barang bukti narkotika. Petugas hanya menemukan sejumlah benda yang dilarang berada di dalam kamar para napi. Dari hasil razia ini petugas hanya mengamankan berbagai jenis barang yang disita berupa sebuah gunting, alat potong kuku, beberapa bungkus rokok, obat-obatan, makanan ringan serta sejumlah pernah pernik dan alat kecantikan.